Kisah 200 istri Sultan Abul Mahasin Sultan Banten ke-9 Jangan heran ya Orang zaman dahulu itu Biasa seperti itu Mereka Semboyanya adalah Harta, tahta, wanita Harta, tahta, dan wanita Orang biasa saja Banyak memiliki istri Apalagi seorang sultan Atau seorang raja Kisah ini Telah ditulis oleh Viva.co.id Kisah Sultan Banten Beristri 200 wanita cantik Tahun 2015 Di dalamnya Di dalam Viva.co.id Dikatakan Legenda unik dan menarik Bertebaran di tanah Banten Kisah-kisah ini Seputar kehidupan di istana Kerajaan Banten Selain kesaktian Seorang sultan Terdapat pula Legenda Yang melingkupi Kehidupan Pribadinya Sultan Banten Ke-18 Yaitu Sultan Abdul Mahasin Konon Dikabarkan memiliki istri Sekitar 200 istri Sebagai seorang sultan Dia tidak pernah di istana Ini ada perlu koreksi ya Tulisan di Viva.co.id ini Koreksi yang pertama Sultan Banten ke-18 itu Bukan Sultan Abul Mahasin Ya Kalau Sultan Abul Mahasin itu adalah Sultan yang ke-9 Bukan yang ke-18 Kemudian Namanya bukan Abdul Abdul Mahasin itu Maknanya Salah Kalau Abdul Mahasin Hambanya Atau buddhanya Mahasin Yang benar adalah Abu Pakai Abu Abu Mahasin Artinya Bapaknya Mahasin Bukan Abdul Mahasin Ini yang koreksi Yang pertama Konon dikabarkan Memiliki istri Sekitar 200 orang Nah ini juga Tidak ada Data-datanya Sebagai seorang sultan Dia tidak pernah Di istana Ini juga perlu Kita buktikan Pemerintahan Diserahkan Kepada Menteri-menterinya Mengapa sih Banyak Kisah-kisah Tentang Kerajaan Di Nusantara Terutama Kerajaan-kerajaan Yang bercorak Islam Itu rata-rata Sulit sekali Kita cari referensi Yang valid Begitu Yang otentik Mengapa Karena yang pertama Sebabnya adalah Pada tahun 1596 Belanda sudah Masuk ke Indonesia Pada tahun 1596 1596 Kalau kita Tambah 4 tahun Itu Kita genapkan 1600 1600 Belanda sudah Masuk ke Pelabuhan Banten Menjajah Indonesia Melalui Pelabuhan Banten Sedangkan Kalau kita Lihat Raja-raja Kesultanan Banten Ya Kita lihat Tahunnya Sultan yang pertama Yaitu Sultan Maulana Hassanuddin Bertakta tahun 1552 Sampai 1570 Kemudian Sultan yang kedua Sultan Maulana Yusuf Bertakta 1570 Sampai 1585 Sultan yang ketiga Sultan Maulana Muhammad Bertakta Tahun 1585 Sampai 1596 Kemudian Yang keempat Sultan Abdul Qadir Atau Pangeran Ratu Berkuasa Atau Bertakta Tahun 1596 1647 Laini Pada Sultan Yang keempat Ini Belanda Sudah Masuk Ke Indonesia Melalui Pelabuhan Banten Kemudian Sultan Yang kelima Sultan Abu Al-Ma'ali Ahmad Bertakta Tahun 1647 Hingga 1651 Kenam Sultan Ageng Terdayasa Bertakta Tahun 1651 Sampai 1683 Yang ketujuh Yang ketujuh Sultan Abu Nasr Atau Sultan Haji Bertata Tahun 1683 Sampai 1687 Yang Kedelapan Sultan Abu Al-Faddi Abu Faddi Muhammad Yahya Bertata Tahun 1687 Hingga 1690 Sembilan Sultan Abu Mahasin Ini Abu Al-Mahasin Muhammad Zainul Abidin Atau Pangeran Adipati Bertata Tahun 1690 Sampai 1733 Jadi Kalau yang dimaksud Adalah Sultan Abu Mahasin Yaitu Muhammad Zainul Abidin Maka Sultan Banten Yang ke 9 Yaitu Pangeran Adipati Bukan Sultan Yang ke 18 Kalau Sultan Yang ke 18 Itu Adalah Sultan Abul Mahfakhir Abul Mahfakhir Namanya Adalah Sultan Aliutin II Atau Akilutin Itu Yang ke 18 Sekarang Pertanyaannya Mengapa Sejarah Kesultanan Dan Kerajaan Kerajaan Di Nusantara Itu Banyak Yang Sulit Begitu Ya Sulit Ambradul Banyak Sumber-sumber Yang Berbeda-beda Ya Jawabannya Karena Di Jajah Belanda Kurang Lebih 350 Tahun 350 Tahun Sangat Lama Sekali Indonesia Merdeka Sampai Sekarang 1945 1945 Hingga Sekarang Belum 100 Tahun Itu pun Peradaban Sudah Maju Sedangkan Kita Di Jajah Belanda Kurang Lebih 350 Tahun Belanda Datang Pertama Kali Ke Indonesia Pada Tahun 1596 Masei Dipimpin Oleh Cornelis De Hotman Dan Berhasil Mendarat Di Pelabuhan Banten Coba Ini Pada Sultan Yang Keempat Kesultanan Banten Yang Keempat Para Penjajah Belanda Itu Tidak Ingin Bangsa Yang Dijajahnya Itu Berpikiran Maju Tidak Ingin Nanti Kalau Bangsa Yang Dijajahnya Berpikiran Maju Akan Memberontak Kepada Belanda Oleh Sebab Itulah Penjajahan Itu Merusak Segalanya Merusak Ekonomi Merusak Tentang Agama Akidah Merusak Cara Fikir Masyarakat Bertahun Tahun 350 Tahun Bangsa Indonesia Disugui Dengan Hikayat Cerita Cerita Yang penuh Dengan Kurofat Penuh Dengan Takhayul Penuh Dengan Dongeng Cerita Rakyat Yang Kadang-kadang Ya Bertentangan Dengan Akal Normal Dengan Pemikiran Yang logis Contohnya Masyarakat Indonesia Walaupun Sudah Islam Itu Masih Meyakini Dan Menerima Cerita Roro Jungrang Dan Bantung Bontowoso Yang Membuat Candi Perambanan Candi Sewu Hanya Semalam Coba Bayangkan Semalam Jadi Cering Begitu Astagfirullah Padahal Membangun Candi Perambanan Candi Sewu Itu Puluhan Tahun Butuh Dananya Banyak Dananya Banyak Yang Dibutuhkan Untuk Membangun Candi Ada Lagi Masaka Di Jawa Barat Masih Menerima Dan Enjoy Saja Menerima Tentang Dongeng Kisahnya Sang Kuryang Dengan Dayang Sumbi Coba Difikirkan Lagi Dan Direnungkan Kembali Masa Ada Seorang Kesatria Seperti Jakasona Atau Sang Kuryang Itu Mencintai Ibu Kandungnya Sendiri Kemudian Karena Ibu Kandungnya Tidak Mau Membuat Sarat Agar Membuat Bendungan Dan Perahu Untuk Bulan Madu Yang Dalam Waktu Semalam Coba Semalam Lagi Cinta Semalam Astagfirullah Latif Roro Cunggrang Dengan Bentung Bontowoso Juga Cinta Semalam Ini Juga Sama Kemudian Karena Tidak Berhasil Perahu Yang Sudah Dibikin Akhirnya Ditendang Berbalik Menjadi Gunung Tangkuban Perahu Tangkuban Perahu Terbuat Dari Perahu Yang Dibikin oleh Sangkuri Yang Jangkasona Kan Tidak Mungkin Tidak Masuk Akal Gunung Tangkuban Perahu Sudah Ada Sejak Zaman Dahulu Bukan Masalah Terbuat Dari Perahu Dan Kisahnya Juga Naudu Bila Mindalik Seorang Kesatria Sakti Tetapi Mencintai Ibu Kandungnya Oleh Sebab Itulah Mari Kita Gali Sejarah Nasional Nusantara Ini Dengan Yang Logis Yang Masuk Akal Rasionalis Oleh Sebab Itulah Channel Al-Mulan Nusantara Insya Allah Akan Terus Mensajikan Sejarah Tentang Nusantara Wallahu Ta'ala A'lamu Biswa Ab